Hari gini siapa sih yang gak main sepeda? Emang nih guys, semenjak pandemi covid-19, semua orang wajib banget jaga kesehatan. Nah, salah satu cara membangun imunitas tubuh bisa lewat bersepeda. Udah jelas banget tuh, bersepeda bisa meningkatkan stamina, kekuatan, serta kebugaran fisik. Tapi tau gak sih guys, selain memberikan efek kepada fisik, bersepeda juga memberikan efek yang sama seperti rekreasi. Artinya nih, gangguan kesehatan mental seperti depresi, stres, serta kecemasan dapat dikurangi dengan mengendarai sepeda secara teratur. Mantep gak tuh? Saat mengayuh, tubuh akan mengeluarkan Z-Dopamin yang memicu rasa bahagia. Jadi dijamin deh, selesai bersepeda, bakal bikin mood enak banget. Tapi beda cerita pas lagi sepedaan, papasan sama mantan yang gandengan dengan kekasih barunya. Iya, ini sih ambir ya guys, dopaminya. Udah ah, lanjut nih ngomongin sepedaannya. Ada satu hal lagi nih guys, yang sering jadi masalah kalau udah selesai goes. Biasanya sepeda kesayangan bakal kotor kena debu atau tanah di jalanan. Gak kece lagi dia buat diajek nongkrong. Masa yang punyanya udah dandain to the max, tapi sepedanya bulu kan? Kan gak asik ya? Santuy guys, buat yang mager-mager kelap vers goes, sekarang udah ada nih jasa pencucian sepeda. Di Bike Tuos ini, aneka jenis sepeda bakal dilayanin, mau jenis sepeda MTB, sepeda lipat, sepeda anak, sepeda road bike. Pokoknya, selama rodanya dua, dan di goes pakai rantai, bakal dimandiin, disabunin, dan disampuin sampai kinclong. Kalau untuk MTB, itu biasanya kondisi catnya atau stikernya lebih kuat. Kita berani pakai obat atau sampo yang lebih kuat, mungkin sekelas sampo mobil ya. Kalau untuk sepeda-sepeda lipat atau sepeda-sepeda yang fun bike, itu lebih, kondisi catnya lebih tipis dibandingkan kondisi cat-cat. Kalau kita bandinginnya cat mobil ya, itu lebih tipis, jadi kita pakai samponya yang lebih ringan lah. Sepeda yang dicuci di sini, bukan cuma sekedar diguyur pakai air keran aja guys. Ada beberapa jenis layanan, yang bisa kalian pilih. Yang pertama, ada Waterless Wax. Layanan jenis ini, minim menggunakan air, biasanya cuma untuk sepeda yang kotornya karena terkena debu aja. Setelah sepeda diterima, langsung tuh semua bagian sepeda bakal dibersihkan. Nggak sembarangan guys buat membersihinya. Salah satunya adalah penggunaan lap microfiber. Lap jenis ini digunakan karena memiliki serat yang sangat halus, serta menghasilkan sentuhan yang sangat lembut untuk permukaan sepeda. Jadi nggak usah khawatir deh, cat sepeda mahal kalian nggak bakal kegores barat-barat kena kotoran. Pus, untuk bagian rantai sepeda dibersihkan menggunakan kuas halus kayak gini guys. Selain bagian bodi yang dilap, bagian roda sampai ban juga bakal disikat. Pokoknya sampai sepeda glowing lagi deh, macam pakai skinner-skinner mahal itu. Iya, hehehe. Untuk gini selainan kedua, ada cuci coating. Sepeda dengan treatment ini, pas datang akan langsung dibawa ke lokasi pencucian. Setelah dibasih dengan air bersih, seluruh bodi sepeda bakal disiram pakai busa khusus sepeda. Nah, karena busanya melimpah tumpah kemana-mana, jadi kelihatan seperti salju ya guys. Nggak heran ada beberapa orang yang menyebutnya dengan nama Snow Wash, alias cuci salju. Hehehe, ada-ada aja ya. Busa khusus sepeda ini bakal ngerontokin semua kotoran-kotoran yang menempel di permukaan sepeda. Jadi sepeda akan lebih mudah buat dibersihkan di proses selanjutnya. Gosok-gosok, sikat-sikat, semua bagian dari pedal, roda, sampai rantai, jangan ketinggalan dibersihkan. Jangan lupa dibilas lagi pakai air bersih. Lanjut proses pengeringan. Sepeda akan digantung menggunakan bike standing. Dengan begini, air akan lebih cepat meletis ke bawah, dan yang membersihkan pun akan lebih mudah mengelap. Semprotkan angin bertekanan tinggi untuk mengeluarkan air yang masih berada di selas-sela sambungan sepeda. Setelah semua bagian kering, lanjut selesaikan dengan melapisi bodi sepeda dengan polimer coating. Polimer coating ini akan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap cat sepeda. Selain merawat warna sepeda, bodi sepeda akan lebih tahan menghadapi bayak korosi atau karat sampai 2 minggu ke depan. Yang istimewa guys, pemberian coating pada sepeda di sini menggunakan alat-alat super lengkap. Tuh, dipolesnya aja pakai mesin khusus, jadi nggak bakal lama deh dalam proses pengerjaannya. Gimana sepedanya? Udah kelihatan shining shimmering splendid belum guys? Buat yang belum puas dengan daya tahan pelimer coating yang cuma sekitar 2 mingguan, bisa cobain perawatan menggunakan nanoseramik. Treatment yang biasa diterapkan untuk perawatan mobil-mobil premium. Ternyata bisa digunakan juga guys di sepeda kesayangan. Lapisan nanoseramik ini memiliki sifat hidropobik sehingga dapat melindungi cat dari air dan kotoran yang menempel, serta akan lebih mudah dibersihkan. Yang lebih mantap lagi, lapisan nanoseramik ini bisa bertahan di sepeda hingga 6 bulan ke depan. Wow, amazing! Tempat khusus cuci sepeda yang baru saja buka sekitar 3 bulan di sekitar Jabodetabek dan Surabaya ini mematok tarif mulai dari 20.000 rupiah untuk cuci kotor sepeda ukuran kecil sampai dengan 500.000 rupiah untuk full nanoseramik Ritman sepeda ukuran besar. Nggak maha kok, kan harga sepedanya aja sampai ratusan juta. Sini-sini anak sultan kita temenan. Yang penting, solusi buat sepeda yang selalu terlihat pening udah tersedia. So, nggak ada alasan lagi ya buat selalu rajin, goes. Salam sehat, guys!